Halo kerabat Nara, balik lagi di TTS tanya-tanya soal jurusan bahasa dan sastra Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, saya Aulia, saya hari ini akan menjadi moderator dari TTS kali ini. Sebelum kita mulai, kita mungkin bisa perkenalan dulu ya dengan dua tamu agung kita di sini. Silahkan Mas-Mas perkenalkan diri. Silahkan dulu? Iya, boleh. Oke, baik. Perkenalkan nama saya Abdul Karifai, saya mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Saat ini sedang magang sebagai pramu bahasa divisi operasi di Narabahasa. Oke, saya Haris Rizky, lulusan sastra Indonesia, Universitas Indonesia, juga sama sebagai pramu bahasa di Narabahasa. Oke deh, jadi karena udah bahasa Indonesia banget gitu ya jurusannya. Nah, paling pas kalau misalnya kita ngobrol soal yaitu jurusan bahasa dan sastra Indonesia gitu. Nah, kenapa sih akang-akang ini, Mas-Mas ini mau masuk ke jurusan sastra Indonesia atau pendidikan bahasa Indonesia? Oke, alasan mau masuk ya. Sebenarnya karena waktu SMA tuh suka ngumpulin kutipan-kutipan. Terus juga mengenal, siapa namanya tuh penulis? Ada Khalil Gibran. Khalil Gibran, siap-siap patah. Saya baca-baca, tersuka sama dunia sastra ya akhirnya memilih, sebenarnya jurusan sastra gitu. Tapi pada akhirnya masuknya di jurusan pendidikan bahasa Indonesia. Masih berhubungan gitu ya sama bahasa Indonesia. Oke, kalau Mas Aritz? Kalau saya dulu karena suka nulis puisi aja. Oh iya. Nulis puisi, terus kayaknya nggak punya bakat lain deh. Menyadari bahwa kemampuan saya kayaknya di kata-kata, terus masuk jurusan bahasa di SMA dan menyadari, oh kayaknya jurusan, ada mata pelajaran sastra Indonesia. Oh kok menarik ya? Mencoba untuk mendaftar di sastra Indonesia gitu. Mas Aritz juga dulunya kalau nggak salah itu SMA-nya juga jurusannya bahasa ya? Iya, bahasa. Oh, jadi memang linear gitu ya. Ini sama sekali nggak ada yang terjerumus ya, merasa terjerumus ke jurusan bahasa Indonesia itu nggak ada ya? Gak tau, kayak dulu. Sebenarnya itu dulu karena bingung ya, memasuk sastra, cuman kayak kalau diperingkatin itu harusnya pendidikan dulu. Karena biar kalau pendidikan nggak masuk baru sastra. Cuman pada waktu itu nggak paham bedanya. Belum paham beda jurusannya. Mirip sama saya waktu mendaftar di bahasa Inggris. Jadi sama juga pendidikan, bahasa Inggris, kemudian ada juga bahasa dan sastra Inggris. Terus saya kemudian masuk ke bahasa dan sastra Inggris gitu. Saya pikir, oh mungkin nggak beda jauh, tapi ternyata memang tujuannya berbeda gitu. Jadi mungkin mirip-mirip gitu ya. Betul. Nah, apa sih kesan sebelum masuk jurusan dan ketika sudah masuk ke jurusan bahasa dan sastra itu? Oke, kesan ya. Seperti yang saya bilang di awal tadi ya, waktu sebelum masuk jurusan itu masih belum bisa membedakan apa bedanya pendidikan sama yang sastra murni gitu. Tapi ketika sudah masuk ternyata secara mungkin ilmu linguistiknya hampir sama. Tapi di pendidikan itu ada mata kuliah-mata kuliah pendidikan seperti kurikulum, larisan pendidikan dan sebagainya. Kalau di sastra itu ternyata saya tahu bedanya ada jurnalistik dan juga pendalaman sastra-sastra luar gitu. Kalau di pendidikan tuh sastra-sastranya Indonesia doang. Oh gitu, oke. Jadi memang kalau pendidikan ya memang dia di khususkan untuk pendidikan gitu ya, pendidikan, kurikulum segala macam gitu ya. Porsinya lebih ini, porsinya lebih banyak di pendidikannya atau di linguistiknya? Hmm, kayaknya sih sama ya. Mungkin kalau linguistik yang saya tahu bedanya di sastra Indonesia tuh ada bahasa bantu kalau nggak salah. Matakuliah bahasa bantu, sementara di pendidikan nggak ada. Bahasa bantu? Bahasa bantu. Iya, penasaran. Iya, apa tuh? Yang saya tahu tuh bahasa bantu tuh kayak kan bahasa Indonesia kan diambil dari bahasa lain ya. Bahasa Melayu, bahasa Jawa. Kita mau pelajari bahasa-bahasa itu yang mana nanti penyerapannya ternyata dari bahasa ini loh, bahasa Indonesia-nya gitu. Jadi lebih ke, kalau di saya itu mungkin kayak historical linguistik. Iya, seperti itu ya. Iya, oke oke. Kalau Mas Harit sendiri kesan? Waktu sebelum sama pas masuk ya? Iya. Kalau sebelum tuh aku membayanginnya ya mempelajari puisi gitu, novel, sebatas itu aja. Karena emang nggak ada pengetahuan sama sekali di jurusan tersebut tuh. Sampai akhirnya, oh pernah? Waktu udah masuk, udah masuk awal-awal, kakak tingkat saya itu ngasih sebuah buku gitu, buku linguistik. Ada materi fonem, morfem. Nah disitu baru keinget. Dulu saya pernah belajar itu di jurusan bahasa gitu. Oh ternyata pelajaran linguistiknya itu juga ya gitu. Waktu masuk, ternyata semakin dalam. Ada, kalau di Sasi Indowu itu ada, kalau dulu ya, nggak tahu kalau sekarang itu ada tiga peminatan. Sastra, linguistik, sama filologi. Nah dari tiga penjurusan tersebut, makin dalam deh. Kalau linguistik ada Sosiologi, terus ada meksikografi gitu-gitu. Sastra dipecah-pecah lagi ada Sosiologi Sastra. Terus filologi itu lebih ke naskah-naskah kuno. Jadi makin mendalami di Sastra Indonesia, makin tahu kalau ternyata Sastra nggak gitu-gitu aja gitu. Melainkan berkaitan dengan budaya juga. Iya, benar sih. Jadi memang kayak pemisahan sendiri ya antara bahasa dan Sastra gitu. Nah selama ini yang kita tahu tuh bahasa tuh yaudah termasuk ke Sastra itu. Kayak puisi, pokoknya karya Sastra semua itu kita sebutnya. Yaudah bahasa dan Sastra aja ternyata memang beda. Kalau bahasa itu lebih ke struktur. Iya, iya. Struktur segala macemnya kayak tadi asal-muasal kata kayak gitu. Kemudian kalau Sastra ya itu lebih ke karya. Lebih ke karya sih. Iya sih betul-betul. Nah berhubungan sama yang tadi, mata kuliah yang paling disukain banget nih pas jaman kuliah. Kalau Mas Aris pas jaman kuliah, kalau Bang Hoir pas sekarang mungkin masih kuliah juga. Apa tuh mata kuliah terfavorit? Terfavorit mungkin saya cari yang unik deh. Saya ada mata kuliah namanya Kajian Bahasa dan Budaya Betawi. Masuk ke Indonesia ya itu tuh? Iya, kalau kata dosen saya sih, ya saya tahu ya maksudnya mata kuliah itu nggak banyak di kampus-kampus gitu. Jadi bisa dibilang UNJ itu lumayan beruntung lah ada mata kuliah tersebut. Di mata kuliah itu sebenarnya tuh luarannya kita sebagai mahasiswa itu nanti magang. Kebetulan saya magang di namanya sanggar ondel-ondel. Jadi yaudah mata kuliahnya itu belajar di tempat ondel-ondel, bagaimana cara pembuatan ondel-ondel, cara memainkannya. Kalau teman-teman yang lain ada yang misalkan kuliner Betawi, dia belajar bagaimana membuat kuliner Betawi. Atau ada yang permainan anak-anak Betawi. Pokoknya yang kaitan budaya sama bahasa Betawi. Itu unik banget sih itu, beneran unik banget. Baru denger saya ada jurusan apa penjurusan tersebut gitu. Oke oke, kalau Mas Harip? Yang paling berkesan ya? Yang paling favorit mata kuliah? Agak susah ya. Saya tuh punya dua yang saya sukai. Tiga deh. Apa aja tuh? Yang pertama dulu waktu semester awal tuh ada pengantar sastra atau pengantar kusus sastraan. Sebenarnya mata kuliahnya itu ya biasa sih mempelajari sastra dasar-dasarnya. Cuman penerapannya waktu itu ada dosen saya namanya Bu Edwina. Dia tuh mengajarkan bahwa sastra itu berhubungan sama kenyataan. Jadi kita enggak cuman dikasih tau bacaannya aja. Jadi dikasih tau ternyata ini berhubungan sama hal-hal yang terjadi di masyarakat. Dia nyuruh kami baca cerpen misalnya. Terus di minggu depan tiap orang itu disuruh menceritakan cerpen tersebut. Sekaligus pengalamannya sendiri-sendiri berdasarkan cerpen tersebut gitu. Jadi dari sudut pandang tiap orang. Itu sebenarnya unik karena jadi interpretasi ya? Iya. Itu bisa kayak meningkatkan daya kritis berpikir kritis orang. Betul, betul. Terus selain itu ada lagi? Nah yang paling aku enggak nyangka adalah mata kuliah bahasa isyarat Indonesia. Ada itu. Oh itu ada juga? Ada, ada. Keren. Peminatan linguistik itu ada mata kuliah. Walaupun aku ambilnya sasra ya, cuman itu kan bisa diambil semua orang. Jadi peminatan linguistik, mata kuliah bahasa isyarat Indonesia, belajar langsung sama orang tuli. Yang ngajar itu orang tuli. Tapi cara dia mengajarkan itu bisa sampai bikin kita ngerti gitu. Enggak ada kendala. Jadi pengalamannya langsung diajar oleh dosen tuli. Dan disitu baru belajar kalau tuli itu ya ada sistem linguistiknya sendiri gitu. Morfologi, terus fonologinya ada gerakan-gerakan gitu. Terus dijelasin kalau tuli itu ada yang sejak lahir, ada yang dia karena ya kecelakaan tapi sempat dengar gitu. Jadi tahu perspektif orang tuli lah gitu. Oh gitu. Nah berarti kalau kayak gitu bahasanya itu benar-benar yang diulik. Enggak cuma bahasa isyarat, cara pakenya gimana tapi juga emang sejarahnya. Maksudnya kayak cara penggunaannya. Terus paham juga ke orang-orangnya psikologis, orang-orang tuli-nya seperti apa gitu ya. Iya, itu juga dipelajari juga. Itu jadi hal yang menarik sih. Menambah sudut pandang baru. Iya, benar-benar. Terus yang ketiga satu lagi. Tadi kan ada tiga. Baru dua. Yang terakhir itu wacana. Wacana. Analisis wacana. Wacana itu berkaitan sama pengetahuan seseorang. Jadi ketika seseorang tahu, dia akan mengerti konteks pembicaraan atau tulisan yang disajikan gitu. Tanpa, kalau simpelnya adalah kalau dia enggak paham ya karena dia enggak tahu aja gitu. Jadi perlu pengetahuan untuk mencapai sesuatu, memahami sesuatu gitu. Itu ya jadi pemahaman baru juga. Tergantung konteksnya. Tergantung konteksnya, akhirnya itu. Oke, oke. Kalau di bahasa Inggris itu mata kuliah itu sama kayak discourse analysis. Kritikal. Jadi waktu saya dulu ada discourse analysis, ada juga critical discourse analysis. Jadi si kritikalnya itu lanjutan dari si discourse analysisnya itu. Tapi mirip sih kayak gitu juga mempelajari wacana dan konteks semacam itu. Iya, iya. Jadi enggak heran kalau misalnya anak bahasa itu bisa ngerti bahasa kode. Karena konteksnya itu kayak, oh oke kita lihat konteks gitu loh. Nah, kalau tadi kan mata kuliah, kalau sekarang dosen. Dosen terfavorit. Bang Hoyer di UNJ. Siapa nih dosen bahasa yang paling favorit? Dosen bahasa. Nah, semoga ibu nonton ya. Ini saya dosen. Sebenarnya dosen di Prodi saya itu baik-baik semua. Bahkan menurut saya, kok orang-orang itu kalau cerita dosen begini-gini loh gitu. Tapi kok di Prodi saya baik-baik gitu ya. Beda gitu. Tapi tetap ada satu favorit. Mungkin saya bisa sebutkan namanya Bu Sinto. Beliau dosen enguistik. Yang menjadikan favorit karena cara mengajar Bu Sinto ini sangat. Sangat apa ya? Yang mudah dipahami sama siswa. Meskipun setelah Bu Sinto keluar, kita ya tadi belajar apa ya? Tapi pas di kelas itu oke paham gitu. Dan cara mengajar itu, misalnya linguistik itu ilmu yang sulit. Tapi dengan Bu Sinto mengajar dengan baik, kita tuh lebih mudah memahaminya ilmu sulit tersebut. Jadi memang dosen dilihat dari caranya mengajar tuh mudah dipahami gitu. Jadi favorit gitu. Itu mungkin terfavorit sama sejurusankah atau? Sejurusan mungkin ya. Apa ya? Pasti ada cerita tentang Bu Sinto lah. Oh gitu. Oke oke. Berarti memang dosen favorit. Kalau Mas Harut mungkin masih ngefans mungkin ya. Ada dosen terfavorit di kampusnya dulu. Sama sih kayak koir tadi sebenarnya tiap dosen tuh unik. Terus punya pendekatan masing-masing yang bikin mahasiswanya wah ini keren nih dosen. Cuman kalau buat saya ya yang teringat sekarang sih Bu Edwina gitu. Walaupun waktu itu dia tuh ngajar cuman beberapa semester karena akhirnya beliau sakit dan gak ngajar. Cuman waktu dia ngajar, dia menanamkan pemahaman ya itu tadi. Bahwa cerita, cerpen, novel itu gak semata-mata berdiri sendiri. Dia itu ada dan dialami oleh tiap orang gitu. Walaupun ada yang pengalamannya besar, pengalamannya kecil, keterkaitannya kecil, keterkaitannya besar. Itu ada di masyarakat sendiri gitu. Ketika kita membaca cerpen atau novel atau cerita hargaan jenis lain. Itu kita seolah-olah melihat kenyataan dari diri kita sendiri gitu. Itu beliau dosen apa tuh mas? Dosen selain mata kuliah pengantar kesastraan, dia ngajar sastra Melayu Tionghoa. Nah itu ada lagi tuh sastra Melayu Tionghoa. Itu baru lagi sastra Melayu Tionghoa. Sastra Melayu Tionghoa itu mempelajari sastra yang berkembang ketika... yang dikembangkan oleh orang-orang ya Melayu Tionghoa gitu. Bahasanya pakai kayak Melayu tapi yang nulis orang Tionghoa. Oh gitu. Itu salah satu... Jadi tahap perkembangan sastra Indonesia juga. Ah gitu. Oke. Nah kalau tadi ngomongin jurusan dan dosen ini ngomongin kegiatan nih. Mungkin berkaitan tapi mungkin juga nggak berkaitan. Kegiatan apa sih yang paling menyenangkan gitu ya? Selama Bang Hoyer kuliah mungkin berkaitan sama organisasi. Atau mungkin kalau saya sih sebutannya UKM. Unit kegiatan mahasiswa. Atau mungkin di jurusan tuh ada himpunan gitu. Atau mungkin Bem, adakah yang menyenangkan menurut Bang Hoyer atau Mas Harith? Silahkan. Saya dulu. Siapa? Mas Harith dulu gantian? Gantian. Gantian lah Mas Harith dulu. Iya. Kalau saya sih dulu di... Eh ini akademik, kenalan akademik? Bebas apapun. Pokoknya kegiatan yang menyenangkan di jurusan bahasa Indonesia. Yang paling nempel adalah musikalisasi puisi. Di Sassina UI ada namanya Sassina, sasa Indonesia. Musikalisasi puisi Sassina. Nah itu tuh berkesan karena ya... Kayaknya hidup saya disitu udah selama di kampus. Terus bisa berkarya sama anak-anak, mengubah lagu gitu. Terus waktu itu sempat rekaman dan pengalaman rekaman itu yang teringat adalah kami dalam tiga hari tuh berkumpul di suatu rumah buat rekaman. Rumah-teman kami. Nah itu mengakrabkan anggota-anggotanya. Itu berarti masuknya ke UKM ya? UKM juga. Apa ya, bawaannya Hima berarti. Ya yang dibawahi Hima. Tapi apakah dia cuma Sassindo aja atau dari jurusan lain pun bisa? Yang itu Sassindo aja. Hima itu ya, bawahan Hima itu ya? Ya, anggotanya juga dari sasa Indonesia. Cuman ada satu lagi, kalau satu lagi teater tuh bisa dari, anggotanya bisa dari jurusan lain. Itu lebih ke UKM yang satu kampus berarti untuk yang teater ini? Hima. Oh Hima juga? Ketuaannya dari anggota sasa Indonesia, cuman anggotanya bisa dari manapun. Teater Pagupon namanya. Oh gitu, oke oke. Kalau Bang Hoit? Kegiatan. Sebenarnya kalau tugas-tugas mata kuliah yang berupa praktik tuh menyenangkan. Cuman yang paling berkesan, waktu itu saya pernah monolog di musim nasional. Keren banget. Ada kegiatan waktu itu saya lupa, bulan-bulan apa. Judul kegiatannya itu mencari jejak-jejak Jepkenz. Jepkenz itu seorang etnomusikolog dari Belanda, yang mengumpulkan alat-alat musik di Nusantara, ditaruh di musim nasional. Saya waktu itu berperan sebagai Jepkenz pada saat sebelum datang ke Nusantara. Jadi di Belanda masih siap-siap. Itu menurut saya pengalaman yang paling menarik sih. Itu monolognya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Belanda? Monolognya bahasa Indonesia. Oke. Cuman waktu itu standarnya minta ada beberapa kata-kata bahasa Belanda lah. Kayak, ini gitu kalau nggak salah. Seperti itu. Oh ya, itu berarti pentas di musim nasional yang berkesan banget gitu ya. Saya jadi ingat dulu ada seorang mahasiswa juga di kampus saya, jurusan bahasa Indonesia yang dia itu suka banget monolog, diumum. Dan dia kayak nggak pakai pengumuman sebelumnya. Kayak yaudah dadakan aja gitu. Dia pengen monolog. Monolog lah dia. Dimanapun. Mau di tengah-tengah departemen, mau di depan taman, mau di mana. Habis monolog dia udah. Yaudah. Atau kan misalnya dia duduk lagi melakukan kegiatan yang sebelumnya, ya melakukan aja gitu, jadi dia monolog tuh tiba-tiba. Kadang kalau misalnya kita ngeliat dia, oh ya karena dia udah sering kayak gitu, udah biasa ngeliatnya gitu, udah tau gitu. Jadi ngebayangin sih kayak monolog, wah keren juga tuh gitu, ditonton sama banyak orang gitu. Eh, Tia, aku tadi keinget karena mas Khoir, apa, bahas monolog ya? Eh, nggak berhubungan sih sebenernya. Nggak salah lah. Cari jembatannya, cuman. Boleh lah. Kalau yang tadi kan nggak berkaitan sama akademik, nah ini yang berkaitan sama akademik itu yang paling aku inget adalah mengajar orang asing secara langsung. Jadi di kampus ada mata kuliah pengajaran Bahasa Indonesia, ada nggak? BIPA? BIPA. Bahasa Indonesia untuk penutrasing? Iya, tapi ini pengajaran bahasa aja gitu, di judul mata kuliahnya. Oh itu mata kuliah? Kalau BIPA tuh lebih ke lembaga di bawah kampus biasanya ya? Kalau di saya tuh jadi mata kuliah khusus. Oh jadi mata kuliah? Tadi kan kalau saya kan ngambil bahasa Betawi, jadi waktu itu ada tiga pilihan, penyuntingan, bahasa Betawi sama BIPA. Jadi satu angkatan tuh harus dibagi tiga kelas itu. Iya, itu praktiknya ngajar langsung ke mahasiswa asing gitu. Mereka dikumpulin ke satu kelas. Mereka ada di jurusan macem-macem sih, cuman ngumpulnya di FIB. Nah, ngajar deh itu pakai bahasa komunikasinya, pakai bahasa Inggris. Tapi tetap, cuman ngajar ininya bahasa Indonesia. Jadi pengalaman yang unik aja gitu. Seru. Seru. Ngajarin orang asing ya, mahasiswa asing yang kuliah di UI. Tapi mungkin di jembatannya untuk bisa lebih lancar bahasa Indonesia gitu ya dengan belajar bareng di situ. Itu mata kuliah kan ya? Mata kuliah. Nah, kalau misalnya yang mahasiswa asingnya itu mata kuliah juga atau gimana? Atau dia UKM atau? Kayaknya mata kuliah juga. Jadi mungkin dia ngambil mata kuliah bahasa Indonesia di jembatannya oleh Sasindo ini gitu ya? Iya. Kebetulan waktu itu akhir semester biasanya kan ada praktik. Kata dosen saya, praktiknya yaudah langsung ngajar. Oh, oke oke. Iya, oke deh. Itu menarik sih. Maksudnya kayak kita juga bisa jadi ngajarin bahasa ke orang asing gitu kan? Iya. Yang paling bingung tuh ngejelasin kita sama kami. Kalau di masa Inggris kan cuma WI doang kan? Iya, benar. Ada konsep namanya kita sama kami. Jadi, apa itu kita? Apa itu kami? Terus malah Sarit dulu ngejelasinnya gimana? Ya, kalau kita, kita itu aku dan kamu. Kalau kami ya orang yang disini aja tapi kamu tidak termasuk. Oh, iya sih. Ya, itu juga butuh usaha banget untuk mengajarkan pemahaman ke merekanya gitu. Lupa persisnya gimana tapi ya macam itu. Tapi emang itu pun orang Indonesia sendiri gitu ya. Banyak yang bingung juga loh. Urusan kita sama kami ini banyak yang gak bisa membedakan kita sama kami. Terus banyak juga yang ngira sama aja. Kita sama kami itu sama aja. Jadi banyak juga yang pakai eh kita-kita nih padahal kami-kami gitu. Kamu gak ikutan gitu kan kayak gitu sih. Nah, ini mungkin lagi dialamin sama Bang Hoyer nih. Soal tugas akhir. Wow. Ini materi apa nih yang mungkin lagi Bang Hoyer garap sekarang? Udah adakah terus materinya tentang apa kira-kira? Udah ada, udah ada. Udah ada, oke. Nah, sekarang tuh lagi mengembangkan media ajar. Bahan ajar. Tentang bahan ajar untuk teks cerita fantasi. Ada di kelas 7 SMP. SMP, ya. Emang lagi belajar itu ya karya-karya sastra yang bersifat fantasi? Iya, sebenarnya karena yang mengambil teks cerita fantasi itu masih dikit ya. Maksudnya gak terlalu banyak. Biasanya kalau orang-orang atau mahasiswa itu ngambilnya puisi, berita. Pokoknya yang teks-teks yang sering keluar lah gitu. Saya ambil teks cerita fantasi karena waktu itu kebetulan saya magang. Bukan magang ya. PKM, praktik ngajar. Di lab school. Di lab school itu ternyata siswanya bikin membuat satu buku yang isinya tuh cerita fantasi mereka semua. Bukunya keren banget gitu. Makanya kayaknya cocok nih buat diambil jadi tugas akhir. Oke, keren banget tuh. Mungkin novel atau cerita-cerita pendek gitu-gitu tapi yang bersifat fantasi ya? Iya, ceritanya cerita fantasi sih lebih ke cerpen sih. Masalah kalau saya sendiri, cerpen fantasi itu kayak kurang kebayang karena kurang sering nemu. Beda kalau novel, biasanya kalau fantasi kayak novel gitu kan, digarapnya benar-benar yang panjang terus yang kayak di eksplor sedemikian rupa gitu ya. Tapi menarik sih itu lab school ukurannya kayak anak SMA. Dia udah bisa untuk SMP bahkan. Dia udah bisa untuk berkreasi ambil tema fantasi dan bikin cerita. Dibukukan pula bikin buku gitu kan. Keren sih itu. Kalau Mas Aritz, untuk tugas akhirnya mungkin masih inget tuh. Masih inget gak nih? Semoga inget ya. Kalau tugas akhir saya tuh dulu nostalgia Sastra Eksil. Apa tuh? Wah, apa tuh? Sastra Eksil. Saya nemu di sebuah buku, apa judulnya Indonesia dan Sastra Indonesia gitu kalau judulnya. Covernya biru, lupa penulisnya. Dan di situ ada satu bab judulnya Sastra Eksil. Jadi ada namanya orang-orang eksil, orang-orang yang tidak bisa pulang ke Indonesia waktu pasca 65. Iya, ini pengasingan. Pengasingan gitu. Nah, mereka itu cara berkomunikasinya adalah dengan tulisan. Salah satunya dengan membuat karya-karya Sastra. Akhirnya saya tertarik nih. Oh, keren juga ya Sastra Eksil. Terus saya cari-cari kalau yang ngebahas waktu itu belum ada atau masih sedikit. Nah, akhirnya nemu buku adiknya tokoh PKI sebenarnya. Dia Naidit. Adiknya dia Naidit. Namanya Asahan. Asahan Aidit. Asahan Alham. Nah, baca-baca novelnya. Nemu pola bahwa dia sering merujuk ke masa lalu, masa lalu gitu. Akhirnya saya meneliti perilaku nostalgianya dia di 3 novelnya gitu. Itu keren sih. Maksudnya saya juga baru denger naskah yang khusus berkaitan dengan orang-orang eksil itu. Mungkin kayak Pramudia Anantatur masuk nggak? Eksil nggak ya. Sebenarnya kan diasingkan di Pulau Buru. Cuma saya sebenarnya kurang begitu, masih sedikit baca novelnya. Nah, kalau yang itu tuh lebih ke orang-orang yang terasing di luar negeri ya. Si pembahasan itu. Pas kayak yang 65 itu ya. Yang nggak bisa pulang. Nggak bisa pulang. Kayak ke Praha. Ya, itu. Ke Praha, ke Rusia. Ke Albania juga ada. Nah, yang bikin saya tertarik tuh salah satunya karena kekuatan emosionalnya gitu. Mereka nggak bisa pulang, nggak bisa ketemu keluarga. Ada yang sampai bunuh diri juga gitu. Soalnya saya tahu itu tuh karena nonton film Surat untuk Praha. Jadi saya tahu, oh ada nih orang-orang yang memang diasingkan gara-gara tragedi tersebut gitu. Terus, selanjutnya tadi kan soal tugas akhir. Ini agak nyerempet ke depan gitu ya. Ini kita bicara soal pekerjaan. Nah, pekerjaan yang bisa dilakukan oleh lulusan, jurusan Bahasa Indonesia. Karena orang-orang tuh mikirnya Bahasa Indonesia kayaknya mungkin kalau nggak penerjemah mungkinnya. Atau itu lebih ke Bahasa Inggris gitu. Bahasa Indonesia itu kalau nggak guru, apa kerjaan kira-kira prospeknya itu bakal kerja? Apa sih si lulusan Bahasa Indonesia tuh? Oke, kalau di pendidikan Bahasa Indonesia memang sebagian besar itu sebagai pengajar. Cuman ya bisa juga sebagai penulis, terus juga peneliti bahasa. Kebetulan, prodi saya itu seberangan persis sama badan bahasa. Oke, badan Bahasa Indonesia. Iya, di Rao Mangun ya? Di Rao Mangun, Daksinapati. Jadi bercandaannya kita tuh, kita kuliahnya di Rao Mangun, ntar kerjanya di Rao Mangun lagi kayak gitu. Tengah nyebran. Iya, tengah nyebran. Tapi memang kebanyakan sih di pengajaran sih. Pengajaran, iya sih emang yang paling familiar sih guru gitu ya. Bahasa Indonesia mungkin ke guru lagi gitu. Kalau menurut Mas Harit, kira-kira prospek jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia ini kemana sih kira-kira? Iya. Selain di narabahasa. Bikin konten. Bikin konten ya? Iya, jadi kita ini budak konten. Selain itu, yang saya tahu sih bisa jadi pengajar bahasa asing. Pengajar untuk orang BIPA itu. Baik di dalam negeri maupun di luar negeri, ada juga soalnya BIPA luar negeri. Terus jadi editor juga ada di beberapa penerbitan, temen saya ada. Terus dosen, dosen juga. Terus kalau yang kekinian, itu biasanya penulis suara gitu. Copywriter. Copywriter. Ya, mungkin ke Rabat Naran juga lagi pengen ngembangin copywriting, penulisan warah. Nah, itu salah satu pekerjaan yang bisa dijangkau oleh anak lulusan Sastra Indonesia gitu. Jadi, kalau yang nggak nyambung pun juga ada sih banyak gitu. Seperti contohnya? Contohnya tuh, jadi desainer juga bisa gitu temen saya. Ada juga videografer karena bakatnya gitu. Itu di luar dari kemampuan berbahasa istilahnya gitu ya? Iya, tapi kepakainya adalah misalnya dia dapat desain yang ada tulisannya gitu. Dia akan tahu memosisikan tulisan ini seperti apa. Iya, dapat sudut pandang untuk biar bisa enak dilihat mungkin ya? Nah, itu ya macem-macem kalau sekarang apapun bisa. Sebenernya iya sih, apapun bisa. Terus mungkin kebanyakan pun di ini ya, selain penerbit, itu bisa di media massa nggak sih? Media massa. Media massa banyak banget jurnalistik. Kayak nulis-nulis berita pasti kan? Kayak butuh kemampuan berbahasa yang bagus juga gitu. Sama redaktur bahasa, kalau di salah satu alumni itu kerja di Tempo ada juga sebagai redaktur bahasa. Dia ngawasin penggunaan bahasa di media tersebut. Iya sih, benar juga. Sebenernya luas juga ya spektrumnya nggak cuma guru atau dosen. Jadi banyak juga lingkup pekerjaan lain yang bisa dijangkau oleh lulusan mahasiswa pendidikan atau bahasa dan sastra Indonesia. Betul. Mungkin selama ini yang orang luar pikir adalah paling jadi nulis puisi atau nulis novel doang. Itu dari mana? Itu pun tanya terbesar. Sebenernya banyak sih sekarang, apalagi dengan digital yang semakin berevolusi. Revolusi digital yang semakin kayak sekarang. Sebenernya kemampuan berbahasa kayak gitu tuh bisa mempengaruhi orang. Bisa mempengaruhi orang dengan bahasa. Nah terakhir nih ya, kita sampai di penghujung terakhiran. Apa saran untuk teman-teman atau kerabat Nara yang mau mengambil jurusan bahasa dan sastra atau pendidikan bahasa Indonesia? Saran ya? Iya, saran. Saran sih sebenernya bukan untuk mengambil jurusan bahasa Indonesia aja. Lebih kalau kalian mau masuk jurusan apapun itu, bisa di riset. Mata kuliah itu apa aja gitu. Karena memang banyak sekali ternyata, oh ternyata kalau kita masuk sastra, nggak hanya sastra dan linguistik aja. Ada jurnalistiknya, ada lain-lain sebagainya gitu. Terus juga, karena kayaknya gini juga sih, prospek kerja tuh nggak, tadi bener dibilang Mas Haris ya, tidak, nggak selalu linear, bahkan sekarang tuh udah bentuknya kembangan-kembangan kayak, karena bahasa digunakan di bidang apapun. Jadi pasti berguna di bidang pekerjaan apapun. Iya sih bener-bener. Jadi memang lingkupnya tuh ya lebih luas sebetulnya gitu ya kalau mau di riset gitu. Kalau dari Mas Haris? Iya, selain tadi ya riset soal mata kuliah apa aja yang diajarin di, kalau ini konseknya sastra Indonesia atau bahasa Indonesia ya dicari di situs universitasnya gitu. Kalau yang lain adalah banyak baca. Kalau emang mau sastra Indonesia, karena dengan banyak baca itu kita akan banyak ide, banyak ide, terus akan berpengaruh kalau kita ada tugas, itu enak metainnya, berimajinasinya enak. Karena di sastra Indonesia juga ada penulisan kreatif juga, yang itu nanti akan berpengaruh soal pilihan kata, terus secara penggunaan kalimatnya juga itu, oh jadi kayak gini ya. Iya sih, untuk menghindari juga orang yang kejeblos ke jurusan. Mungkin ada orang yang kayak, aduh bingung nih jurusan apa, nggak mau belajar matematika lah, nggak mau yang susah, yaudah deh pendidikan bahasa Indonesia aja gitu, yang istilahnya kayak bisa menghindari dari mikir eksak gitu, kayak yaudah pendidikan aja gitu. Mungkin untuk Rabat Nara juga bisa dipertimbangkan, kalau misalnya mau masuk ke jurusan bahasa dan sastra Indonesia tuh sebenarnya, sebenarnya secara prospek banyak banget, terus banyak juga mata kuliah yang menyenangkan, kegiatan-kegiatan yang asik gitu ya di jurusan dan di UKM lainnya juga gitu. Mungkin ada Rabat Nara yang mikir sastra Indonesia kayaknya nggak ngelajarin sains ya? Ternyata nggak ngelajarin juga. Iya, sebenarnya iya. Linguistik tuh sains gitu kan, maksudnya sains pengetahuan yang butuh rumus juga ada kayak untuk, itu dia tuh nggak bisa kayak interpretasi aja gitu, dia tuh ada ilmu eksaknya juga sebetulnya. Contohnya ya, kalau yang kelihatan fonologi gitu, tentang bunyi itu kan menjadi rongga pengucapan juga ya, itu kan berkaitan sama anatomi gitu. Sains juga, ujung-ujungnya. Oke deh kalau gitu. Terima kasih banyak Mas Harith dan Bang Hoir, atas bincang-bincang kita kali ini seru banget sih TTS hari ini. Oke, Rabat Nara, sampai sini dulu ya TTS-nya. Sampai jumpa lagi di TTS selanjutnya. Tanya-tanya soal, ditunggu nanti di sesi atau episode selanjutnya. Dadah!